Intro Menjalani rutinitas yang itu-itu saja akan menjadi sesuatu yang membosankan Maka memiliki tujuan akan membuat kita jauh lebih menyenangkan Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh semangat pagi selamat datang di Sketchab Bunda Vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia Kita belajar sama-sama yuk Kira-kira di bulan ini sahabat online di rumah udah berapa tahun nih ibu rumah tangga Coba yuk sharing di kolom komen Masya Allah tabarakallah hari ini bun ayah mau masak yang simple-simple aja Jadi dari satu ekor ayam Sebenernya gak satu ekor sih ini cuman kayak tiga perempat ekor Kita bakal masak tiga varian menu Sebelumnya bun ayah minta maaf dulu ya kalau suara dabingnya bun ayah ini masih bindeng yang pertama Dan yang kedua nanti suaranya tuh kayak kurang jernih Karena handphone bun ayah ini rada-rada error ya temen-temen Ditambah tadi pas mau dabing bun ayah coba itu suaranya kayak keresek-keresek banget Tapi semoga tetap bisa menyemangati temen-temen hari ini ya sambil bun ayah temenin beraktifitas nonton vlog sketsa bunda Udah kangen banget ya bun ayah hampir 2 minggu gak upload di sketsa bunda Karena kebetulan pas bun ayah record itu kayak videonya hilang-hilang Jadi kayaknya memorinya terlalu full Oke ini untuk tiga perempat ekor ayam bun ayah belinya di prima Harganya sekitar 35 ribu Tapi sebagiannya udah bun ayah pake Jadi kita ambil 30 ribu rupiah Oke ini bun ayah langsung aja mau ulek bumbu si bawang ungu Kenapa sih disebutnya bawang merah padahal warnanya ungu ya kan Jadi ini bun ayah langsung ulek bawang merah, bawang putih, jahe dan juga garam Nah disini tuh untuk sebagian ayamnya udah bun ayah cincang kecil-kecil karena mau bun ayah bikin sop ayam Nah disini juga bun ayah mau sharing tipe-tipe tantrum di segala usia Nah siapa bilang kalau tantrum hanya ada pada anak balita Ternyata enggak ya Siapa yang suka tiba-tiba nyuruh suaminya mikir sendiri Misalnya kayak pak suami pulang kerja nanya sama kita Mau nitip apa nih mah, mau nitip apa bunda Kita jawabnya tuh kayak cuma ngasih klu Pengen yang seger-seger Tapi kita juga enggak tau nih yang seger tuh apa Nah sebenernya ada fase dimana usia-usia produktif ya Seperti bunda-bunda di rumah, bun ayah juga Apalagi ditambah dengan rutinitas rumah tangga, mengatur keluarga Itu yang pastinya enggak mudah Ada yang namanya tantrum, kita biasa sebut afeksi Dimana disini tuh lebih keruhi ya Alias ke hatinya yang jauh lebih lelah Yang seperti bun ayah sering bahas Mungkin masaknya tuh bukan kayak rendang daging setiap hari Atau misalnya bikin steak ayam Masaknya simple-simple kayak sayur bayam, sayur sop, tumis-tumis Atau bahkan enggak nyuci setiap hari Bahkan ada juga yang dibantu sama asisten rumah tangga Tapi rasanya tuh kayak lelah banget Nah ini tuh disebutnya afeksi Nah kalau afeksi yang udah tingkat tinggi Ini ibu lebih gampang emosi Nah sebelumnya kita balik dulu ke panci kita ya Supaya enggak dicuekin nih panci Jadi setelah bumbunya ditumis Kalau bun ayah mau ngesop yang agak seger gitu Yang bumbunya jauh lebih banyak Biasanya bun ayah tambahin serai, daun salam, sama daun jeruk yang cukup banyak nih si daun jeruknya Supaya nanti sopnya lebih aromatik dan lebih seger lagi Nah untuk panci go happy sendiri Ini aman banget buat tumis-tumis ya temen-temen Very recommended banget deh pokoknya Ini ayamnya udah dicuci bersih Langsung aja bun ayah tumis di panci go happy Nah kayaknya untuk akhir tahun bun ayah udah masukin wishlist sih Mau nambah beberapa perintilan alat dapur Semoga menambah apa ya Semangat gairah untuk masak jauh lebih rajin lagi Karena jujur beberapa minggu ini kondisi imun keluarga bun ayah itu lagi naik turun Jadi bikin bun ayah agak lebih males Ada yang sama gak sih? Gimana cuaca di daerah temen-temen? Udah mulai turun hujan belum? Coba sharing di kolom komen Nah ini tuh bun ayah coba pake lampu dari ex house nya Tapi kayaknya keterangan ya Oke kita balik lagi aja yuk ke afeksi yang tadi kita mau bahas Nah bagaimana supaya ibu lebih bisa menghadapi gitu ya Afeksi nya Atau gejolak hati Dimana kondisi tuh kayak ngerasa tertekan Ngerasa boring Ngerasa diri gak berharga Ngerasa rutinitas membosankan Kayaknya tuh diri paling tersiksa Jangan pernah lupa ya Iblis itu bisa langsung istirahat 40 hari Kalau berhasil membuat satu keluarga itu bercerai temen-temen Karena emang waktu belum nikah ujiannya tuh perzinahan Setelah menikah ujiannya adalah perceraian Makanya dibilang 50% dari setengah agama itu adalah pernikahan Karena pernikahan itu ibadah terpanjang Waktu belajarnya tuh unlimited Ujiannya juga unlimited ya Gimana? Mau sharing gak nih di kolom komen? Kira-kira ujian pernikahan yang paling seperti badai itu apa sih? Coba nih temen-temen tulis di kolom komen Nah sebenernya di video ini juga bunai agak bersedih ria nih Kayaknya ini bakal jadi video terakhir bunai Untuk yang durasinya panjang-panjang Kalau temen-temen lebih seneng bunai durasinya panjang begini Atau bikin video-video source aja sih Coba deh bantu bunai untuk memberi saran Sehingga bunai jauh lebih bersemangat lagi Nah fungsinya kita mengetahui penyakit ya Atau tantrumnya di usia-usia seperti ini Mama-mama muda atau biasa disebut dengan macan ternak Mama cantik antar anak Sebenernya juga harus masuk ke relaksasi alam bawah sadar Dimana ketika menikah di usia berapapun Dan Allah percayakan kita memiliki buah hati Maka hari itu kita berhenti menjadi lebih muda Atau menjadi orang muda Karena kita akan menjadi orang tua temen-temen Jadi harusnya kegiatan-kegiatan yang dahulu kita lakukan Semasa muda Udah mau tidak mau Tidak bisa egois Harus kita stop Meskipun tidak 100% Tapi tidak menjadi prioritas lagi Seperti kalimat Mama butuh me time lah Atau misalnya butuh kesendirian lah Itu boleh Tapi tidak menjadi prioritas Kita bayangkan Kalau nanti anak-anak tuh sudah besar Dan dia selalu pengen gak ada kita gitu Ibaratnya dia butuh me time Dan bersama kita tuh menjadi sebuah beban Coba kita alihkan Bagaimana me time terbaik kita itu adalah Bersama keluarga dan bersama anak-anak Oke kita langsung masuk dulu ke variasi ya Menu ayam berikutnya adalah Ayam goreng kriuk Atau yang biasa kita sebut ayam KFC-KFC-an ya Teman-teman biasanya nyebut apa nih Kalau masak ini Mama masak apa? Ayam KFC gitu ya Ini bumbunya sederhana banget Bunda cuma pakai kayak tepung serba guna Boleh merek apa aja Tambahin sedikit tepung terigu Dan jangan lupa baking soda atau soda kue Supaya hasilnya jauh lebih kriuk-kriuk lagi Udah tinggal kita aduk-aduk Nanti sebagiannya bunda kasih air Untuk membuat tepungnya tuh jauh lebih rekat lagi teman-teman Sebenernya masakan kayak gini sih Pastinya jauh lebih jago deh teman-teman di rumah Jadi ngebahas lagi Apa sih yang bisa bikin afeksi tuh luar biasa Bundai Kalau menurut bundai pribadi adalah Banyaknya ya Kalimat-kalimat yang berseliwaran di sosial media Yang membuat kita seolah-olah diri tuh gak berharga Contoh Ibu rumah tangga kerjanya 24 jam Tanpa berhenti Tanpa dibayar Tanpa penghargaan Sebenernya Kalau ngomongin kerja 24 jam sih Rasa-rasanya gak mungkin ya Buktinya masih ada waktu nih nonton sketsa bunda Buktinya masih ada waktu nih scrolling ya TikTok atau Shopee atau Tokopedia Berarti kan masih ada waktu lowong Nah kembali lagi Kalimat-kalimat itu tuh seolah-olah kita baru kerja Sejam dua jam udah langsung kayak capek banget Kalau kita mau flashback ya Dulu waktu kita sendiri kan kita ya Yang meminta untuk menjadi ibu Dan Allah percayakan Ingat ya Tidak semua wanita loh Dipercayakan menyandang titel ya Paling tinggi yaitu menjadi ibu teman-teman Dan ketika kita jadi ibu Kita pengen sendiri Kan jadi bikin bingung Waktu sendiri pengen punya baby Udah sendiri Eh udah punya baby Mohon maaf Malah pengen sendiri lagi Kalau Allah kabulkan kita jadi sendiri lagi Mungkin kita gak akan kuat loh Na'udzubillahiminzalik ya Jadi boleh banget Ibu itu me time Boleh banget Tapi diharapkan Tidak menjadi prioritas utama Kalau memang saat ini Usia-usia buah hati Memang harus banyak kita dampingi Ya kita harus ikhlas Karena kan gak semua kondisi Sesuai yang kita mau ya Oke ini tadi Udah punya masukin si wortelnya Terus tadi juga punya masukin Kayak daun bawang sedikit Untuk dicampur ke kuahnya Sehingga jauh lebih aromatik Nah biasanya Kalau untuk kuah Bunda selalu pakai minyak wijen Kalau tumis-tumis Pakai saus tiram Nah ini setelah tempenya Diselimutin sama tepung-tepung Supaya gak kedinginan Eh malah kita kasih kepanasan ya Alias kita goreng Eh gorengnya ini pakai panci kecil Supaya minyaknya gak lebih boros ya Teman-teman Nah jadi Kalau ngomongin tantrum Itu tuh ada di segala usia Gak cuma balita Kalau balita kita sebut tantrum ya Atau anak-anak yang tiba-tiba nangis Gak jelas lah Diminta ke kiri ke kanan Tetap aja salah Nah sebenernya Di usia produktif Atau usia-usia kayak kita gini Juga ada Namanya afeksi Nah kalau di lansia Ada gak sih bunai? Ada teman-teman Namanya geriatrik Sekarang beberapa rumah sakit Itu udah menyediakan loh Kayak klinik khusus geriatrik Atau kalau teman-teman Ke RS Porli ya Siapa yang rumahnya Di daerah Jakarta Itu ada Yang namanya Geriatrik center Kalau gak salah Dimana Kondisi lansia itu Kan mengalami penurunan Penurunan kesehatan Sementara dia Dulunya tuh Pernah power banget lah Bahasanya Apalagi yang tadinya Banyak bekerja Terus tiba-tiba pensiun Nah itu biasanya Geriatriknya tuh Akan jauh lebih cepat Jadi kalau teman-teman Ngerasa hari ini Merawat orang tua Atau mertua Yang kayaknya tuh Diikutin ke kiri Salah Diikutin ke kanan Salah Itu kayaknya Lagi ngalamin geriatrik Atau bahkan Kok makannya Mau enak-enak ya Gak bisa Sama kayak kita Padahal kita lagi penghematan Inilah letak ibadahnya Mungkin dulu Kita yang dibohongi ya Dengan kalimat Makan aja nak Mamah gak doyan Padahal mamah kita doyan Nah sekarang kita dibalik Mamah makan aja Dede ada kok Insyaallah Di meja makan Sebenernya ketika Orang tua tuh Pengen makan yang enak-enak Teman-teman Bukan untuk dia Dia hanya memastikan Bahwa Kita juga makan yang enak Kehidupan kita Jauh lebih enak Dibanding waktu Sama dia dulu Sebenernya sih kayak gitu Nah gimana nih Kira-kira Video bunai Bermanfaat gak Atau Aduh bunai Jangan ngoceh-ngoceh Masak aja deh Pokoknya ya Oke jadi ini Untuk sayur sopnya Juga udah mateng Tadi untuk ayam Juga udah bunai goreng Kalau untuk bawang goreng ini Bunai biasanya suka stok sih Nah ini jangan lupa nih Kalau kuah-kuah kayak gini Ditambahin bawang goreng Itu pasti rasanya Jauh-jauh Lebih enak lagi Nah ini untuk ayam Yang udah digoreng ya Teman-teman Sorry banget Kalau video masak bunai Itu belum bisa kayak Point of point gitu Urut-urutan Karena kadang-kadang Pas lagi bikin video Baby Agni nya nangis Atau tiba-tiba Abang Bima juga udah harus Diantar lagi Atau jemputin si abang Rafa Jadi kembali lagi Ini videonya Bunai percepat Tapi kurang lebih Seperti itulah Cara masak bunai Nah teman-teman Hari ini masak apa sih Di rumah Coba dong sharing Di kolom komen Nah ini bunai Mau bikin sambal geprek ya Supaya cabainya tuh Atau rasa sambalnya Pedas banget Nggak bunai goreng dulu Nggak bunai rebus dulu Jadi cabai mentah Langsung aja bunai ulek Pas udah selesai Udah bunai koreksi rasa sedikit Bunai langsung sirami Minyak panas Bekas goreng si ayam Sebagian ayamnya Bunai jadiin ayam geprek Sebagiannya lagi tuh Nggak digeprek Untuk si abang bima Sama bibi agni Pokoknya kalau nyambal Nggak pake limo tuh Kayak nggak enak ya Yang geprek nih Biasanya makan nanti Bunai Abang Rafa Sama ayahnya Oke jadi teman-teman Kira-kira nih Di menit ini Ada pertanyaan apa Seperti tantrum nih Boleh ya Sharing-sharing di kolom komen Atau ada yang mau nambahin Atau ada yang mau berbagi pengalaman Boleh juga Ayo 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 Bunai tunggu ini Di kolom komentar Karena jujur Bunai kan bikin Kelas counseling ya Di premium kelas Itu harganya Rp35.000 Untuk 90 menit Discuss langsung Sama Bunai Via Japri Whatsapp Nah itu Dari permasalahannya Random banget Ada yang permasalahan Selingkuh Ada yang permasalahan Budgeting Ada yang parenting Ada juga ya Tentang bagaimana Berhubungan baik Dengan mertua Nah itu memang Semakin membuat Bunai Bersemangat lagi Untuk menambah Ilmu-ilmu baru Karena ternyata Seseru itu ya Memang ilmu tuh Selalu membuat Tercandu-candu Iya gak sih Bunai kalau ngeliat Sesuatu yang diskon Masih kayak Oh yaudah Gak apa-apa Gak beli Tapi kalau ilmu yang diskon Kayak pengen langsung Bunai sikat Oke teman-teman Ini masakannya Bunai Udah jadi Tadi modalnya Kurang lebih sekitar Rp30.000 Tambah bubuk Bumbu Taruhlah Rp10.000 Jadi sekitar Rp40.000 Alhamdulillah Ini cukup banget Meng-cover makan kita Satu harian Nah semoga masakan hari ini Menginspirasi Kalau sepanjang Voice over Banyak kalimat Bunai Yang tidak sengaja Menyakiti hati Gak ada niatan sama sekali Mohon dimaafkan ya Dan sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh